dengan bantuan sensor alat yang kita pasang untuk menangkap data-data atau informasi tentang iklim seperti curah hujan, temperatur, kualitas udara dan kita dalam sistem itu membuat bahasa yang saintifik itu menjadi bahasa yang lebih membunuh kalau tadi di hulu PS untuk kelompok-kelompok tanih hutan disini kelompok pemuda dan kelompok perempuan juga kita dorong melihat perubahan iklim hanya bicara cuaca sebenarnya kita bisa bicara manusia dalam perubahan iklim jadi bukan cuma penanganan perubahan iklim bukan cuma dilakukan dengan penanaman pohon atau seperti apa ternyata apapun yang bisa kita lakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat itulah bentuk adaptas yang bisa kita dukung dan semua pihak bisa mengambil peran selamat datang di utas kemitraan salah satu program kemitraan bersama mitranya yang di selawesi selatan kita mengawal program adaptasi perubahan iklim yang disupport oleh adaptation fund bersama saya saat ini sudah ada Mukhlas Darmawan salah satu implementer program AF Tapable di Sulawesi Selatan kita langsung diskusi dengan Uta Uta, apa kabar Uta? Alhamdulillah sehat gimana rasanya? program sudah selesai? ya program selesai ada kami kayak masih mau sebenarnya jalan di lapangan cuman ya tapi kan kita belum selesai sebenarnya pendanaannya selesai tapi pendampingannya belum kita masih jalan kok dengan melanjutkan yang lain mencarikan apa namanya alternatif-alternatif pendanaan yang lain untuk menjalankan tetap program disana jadi teman-teman di Kapapel punya komitmen untuk tetap menjalankan ya karena kan memang program AF ini kami cukup akui cuman 20 bulan itu masih kurang masih kurang panjang durasinya sehingga untuk pendampingan untuk pendampingan yang cukup kompleks itu masih membutuhkan waktu lagi untuk penuatan untuk supaya kelompoknya mandiri untuk masyarakat sasarannya berdaya itu masih membutuhkan lagi beberapa waktu nah kalau bicara soal pendampingan bagaimana untuk mencapai masyarakat yang didampingi kemandiri idealnya berapa lama pendampingannya? sebenarnya itu tergantung juga sih tergantung situasi atau bagaimana penerimaannya di mana di sasaran di kelompok sasaran ada bisa 3 tahun bisa 5 tahun itu semua bergantung sih tapi kalau kita melihat yang di dampingan kita ini memang penerimannya kan sangat bagus memang tinggal beberapa penguatan lagi sebenarnya mungkin 2 tahun 3 tahun kalau kita tinggalkan mereka sudah bisa lebih mandiri idealnya juga tahu sebelum kita bicara lebih dah soal pendampingan kita boleh tahu tidak program AF Capable yang dijalankan oleh utara teman-teman itu seperti apa? iya sebenarnya kita kan ini program ini pendekatannya itu landscape dash landscape dash kan artinya ada hulu ada hilir hulu das dan hilir das makanya program ini kemudian diarahkan untuk di hulu itu perbaikan tata kelola hutan kemudian di hilir perbaikan tata kelola dan daya dukung di hilir das atau di hilir sungai dan pesisir kemudian selain dari pengelolaan hutan dan pesisirnya kita juga mengintervensi persoalan tentang dukungan para pihak dan kebijakan nah semuanya juga itu kita apa namanya kita arahkan untuk bagaimana meningkatkan ketahanan iklimnya nah kalau bicara ketahanan iklim juga salah satu yang utama juga adalah bagaimana pengetahuannya pengetahuan atau kapasitas pengetahuan masyarakat dalam beradaptasi itu juga menjadi salah satu jadi kurang lebih program ini kan menyasar empat itu empat fokus yang pertama tentang hutan melalui perhutanan sosial kemudian apa namanya tata kelola pesisir dan hilir sungai melalui penguatan kelompok pemuda keduanya ini hulu hilir juga kita lakukan juga penguatan ekonomi masyarakat kemudian fokus ketiga itu dukungan kebijakan dan para pihak kemudian keempat terkait dengan pengetahuan melalui pengetahuan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim itu juga kita sasar karena ini programnya menurut kami ini cukup komprehensif namun waktunya yang agak pendek sebenarnya sekarang kita mulai bicara dari tadi empat target berarti setidaknya tiga target ketika kita bicara yang terakhir itu adalah pengetahuan nah pengetahuan apa yang didapatkan ketika kita mengawal program terkait dengan hulu pengetahuan sosial dan hutan apa yang paling menarik highlightnya? iya ya kan kalau kita lihat apa yang konteks yang ada di hulu kan awalnya awalnya warga-warga desa atau masyarakat kelompok sasaran kita kan belum banyak tahu bahwa mereka itu sedang bekerja atau beraktifitas dalam kawasan hutan itu sebenarnya sedikit melanggar prinsip aturan karena kan mereka masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan namun tidak memiliki rasonernya izin tidak memiliki izin betul nah itu dulu pertama yang kita sampaikan ke mereka bahwa kita masyarakat beraktifitas dalam kawasan itulah pola pola adaptasinya dengan memanfaatkan kawasan namun saat ini prinsipnya itu belum ada akses legalnya dan itulah yang kita sampaikan dan ya seperti ini jika ingin mendapatkan akses legal itu ada yang namanya perhutanan sosial nah kita juga mendorong bahwa perhutanan sosial ini tidak hanya sampai ke mendapatkan akses legalnya saja tapi bagaimana caranya akses ini betul-betul dimanfaatkan untuk kebermanfaatan khususnya ekonominya masyarakat dan itulah yang kita kasih pengetahuan bagaimana caranya meningkatkan potensi potensi yang ada dalam kawasan yang mereka mereka miliki di desa misalnya di Toraja ada kopi bagaimana caranya meningkatkan potensi kopinya itu yang mungkin awalnya mereka cuma ada yang jual gelondongan ada yang jual apa namanya arseman misalkan kita coba naikkan naikkan tingkatnya dengan memberikan berbagai macam pengetahuan bahkan kita sudah sampai membawa mereka melihat apa namanya pengolahan kopi yang cukup baik untuk belajar kita membawa mereka belajar ke Bandung pengolahan kopi dari hulu sampai hilir sehingga mereka akhirnya menjadi makin makin menyadari bahwa sebenarnya ini potensinya besar sekali apalagi Toraja kan kita kenal dengan kopinya kopi Toraja tapi kenapa mereka hanya menjual sampai gelondongan atau dengan kualitas asalan padahal bisa lebih tinggi lagi sebenarnya nilainya itu begitu pun juga di tempat-tempat lain misalnya ada potensi aren misalnya ternyata bisa menjadi produk yang dikembangkan menjadi gula gula aren yang cair itu yang lebih banyak untuk ada permintaannya apalagi di warkop-warkop kan mencari gula aren cair misalkan itu dia sebenarnya jadi kita pada prinsipnya bagaimana masyarakat mengetahui bagaimana meningkatkan potensi prosensiasi hutan yang ada bicara soal tadi pendekatan PS kalau kita bicara yang dilakukan sama hutan itu kan sangat perhutanan sosial sekali bagaimana kemudian mengakses izin penampingan izin sampai kemudian pasca izin untuk KUPS dan sebagainya bagaimana memasukkan isu adaptasi ke dalam apa yang dilakukan kerja-kerja perhutanan sosial itu tadi kan kami melihatkan perhutanan sosial untuk ketahuan ekonomi ini sebagai bentuk adaptasi namun untuk terkait dengan iklim sebenarnya salah satu fokus program kita juga itu walaupun ya itu dia memang di akhir baru kita lakukan lakukan itu kita kan membangun yang namanya platform komunitas cerdas iklim jadi saya sedikit cerita Bang Arief bahwa platform ini bukan sekedar aplikasi atau sekedar sistem tapi sebenarnya semangatnya kami di awal adalah melihat bahwa komunitas cerdas iklim ini ada tiga unsurnya yang pertama tentunya komunitasnya yang melek iklim artinya pengetahuan iklimnya dulu yang dibangun kemudian bagaimana dukungan para pihak juga lebih melek iklim juga jadi bukan cuman masyarakat desa tapi para pihak termasuk instansi pemerintah ataukah pihak-pihak lain yang punya irisan dengan itu barulah ketiga kita sediakan sarananya itulah aplikasi dan peralatan nah itu kan sebenarnya dalam komunitas cerdas iklim kita bagaimana kita apa namanya kita mendorong atau menguatkan lagi pengetahuan iklim lokal yang mereka miliki sekarang apa yang mereka gunakan untuk mengambil keputusan dalam dalam pertanian misalkan atau dalam kehidupan sehari-hari atau mengantisipasi bencana nah mereka kan punya pengetahuan lokal semua yang masih mereka gunakan nah kita bagaimana memberikan lagi input pengetahuan selain pengetahuan lokal itu pengetahuan yang sifatnya saintifik nah makanya itu dengan bantuan sensor alat yang kita pasang untuk menangkap data dan data-data atau informasi tentang iklim seperti curah hujan temperatur kualitas udara dan kita dalam sistem itu membuat bahasa yang saintifik itu menjadi bahasa yang lebih membumi supaya mereka makin tahu bahwa oh iya sekarang ini tanda-tandanya sudah dihulu sudah terjadi hujan yang dalam intensitas yang seperti ini misalkan sehingga masyarakat yang dihilir misalkan bisa lebih bisa lebih lebih awal untuk bersiap-siap untuk misalkan apa namanya bersiap-siap untuk mengamankan aset-aset penghidupannya sebelum terjadi misalkan hal-hal yang mungkin mereka tidak inginkan ya seperti itu jadi itulah itulah sebenarnya model adaptasi juga salah satu gagasan adaptasi yang coba kita bangun cuman lagi-lagi mungkin sekarang masih ibaratnya apa ya masih kita bilang pilotnya karena memang kan ini sistemnya sudah ada platformnya sudah disiapkan memang yang paling penting sebenarnya pendampingan ke kelompoknya untuk pengetahuan iklimnya biar mereka bisa menangkap menangkap bahwa informasi curah hujan seperti ini itu bisa digunakan untuk keputusan apa yang mereka ambil di desa seperti itu sebenarnya cita-citanya kami makanya pendampingannya belum selesai kita bilang apalagi khusus yang terberkata dengan apa namanya pengetahuan tentang iklim ini jadi komunitas cerdas iklim itu sudah ada aplikasinya sejauh ini sejauh ini perkembangannya seperti apa ya itu dia kalau di komunitas cerdas iklim kan kita sejauh ini masih ada dua masih ada dua dua ini dua alat dan itu baru memang dipasang di hulu di hulu itu di Toraja Utara dan di Tanah Toraja jadi alat itu sudah bisa menangkap situasi iklim di hulu dan sudah bisa digunakan bagi apa namanya warga baik itu yang di hulu atau di hilir untuk mengetahui apa yang terjadi di ini di hulu di Toraja dan itu kan memberikan notifikasi juga ke mereka kalau misalkan terjadi hujan besar di di apa namanya di hulu melalui algoritma yang ada di aplikasinya di sistemnya nah itu sudah berjalan namun kan yang memang salah satu fitur juga yang kita punya di sistem itu kan ada namanya forum dan disitu mereka berdiskusi tentang pengetahuan iklim lokal atau tentang apapun yang berkaitan dengan iklim itu bicara pertanian itu bicara kebencanaan mereka ada forum diskusi cuman itu kan memang belum digunakan karena sejauh ini belum kita belum betul-betul memberikan banyak input sebenarnya pengetahuan karena waktunya sudah terbatas keburu habis nah makanya kita memelanjutkan itu sebenarnya memelanjutkan itu jadi bukan tidak selesai di aplikasinya saja tapi ya bagaimana ke masyarakatnya betul lebih aktif karena kan ini kita bicara komunitas secara iklim bagaimana mereka menjadi core-nya di komunitas ini dan kedua kan di aplikasi itu juga ada fitur fitur tentang knowledge sebenarnya disana dengan membaca itu mereka mungkin bisa mengetahui bahwa begini cara membaca curah hujan begini mengetahui bulan kering bulan basah dan apa sih gunanya itu bulan kering bulan basah untuk untuk penghidupannya masyarakat itu juga ingin di internalisasi lagi untuk lebih dikuatkan lagi ke komunitas dan memang itu jadi bisa kita bilang mungkin ini masih sangat awal bisa dianggap masih perjalanan pertama masih batu loncatan pertama sehingga ini kan butuh dikembangkan lagi baik itu sarananya maupun yang paling inti adalah komunitasnya sekarang baru teknologinya yang dikasihkan tapi kemudian membangun manusia untuk memanfaatkan teknologi itu belum optimal karena waktunya terbatas satu lagi sebelum kita bergeser berbicara soal teknologi tadi disampaikan Uta ada yang ditaruh di hulu itu boleh ceritakan apa yang ditaruh di hulu dan bagaimana memendain jadi kita pasang stasiun cuaca stasiun cuaca ini dia menangkap data itu menggunakan sensor sensor yang otomatis mengirimkan data real time tiap 10 menit kita itu sebenarnya bisa di set bisa di setel bisa per menit tapi kita setel 10 menit karena datanya yang makin makin banyak kan makin besar datanya artinya dan itu menurut kita 10 menit sudah cukup merepresentasi situasi iklim di sana jadi alat itu sebenarnya prinsipnya otomatis full otomatis lalu jadi tidak perlu ada pencatatan manual dari masyarakat atau dari personil siapapun itu sehingga alatnya dibiarkan saja cuman memang kemarin kita mencari sebenarnya di desa siapa sih yang mau menerima untuk alatnya dipasang di kantor desa misalkan atau kantor kelurahan karena kan apa namanya stasiun cuaca kita ini memang kita pakai solar panel untuk listriknya untuk listriknya namun ketika ada situasi yang tidak ada matahari kita pasti butuh juga aliran listrik walaupun memang itu sebenarnya kecil karena paling seukuran cas HP lah dayanya dan itu apa namanya pemerintah desa di Toraja maupun di Toraja Utara itu berterima dan mereka yang mereka mau silahkan digunakan saja dan kita pasti mendukung apalagi kan ini program kapabel sudah ada dari kapan tahun ya mereka menerima itu dan akhirnya itu sudah berjalan akhirnya sampai saat ini sudah ada berapa situasi cuaca ini dua dua baik itu satu di Toraja Utara di Kelurahan Bokin satu di Tanah Toraja di Desa Randan Batu dan sejauh ini efektif untuk ya karena sampai saat ini masih mengirimkan data sebenarnya bicara teknologi itu sebenarnya ini teknologi kita beli atau kita menciptakan sendiri teknologi stafin tuas ini ya kalau ini kita sebenarnya memang kerjasama ya kerjasama dengan salah satu perusahaan di disini di Makassar yang memang fokusnya ke ini ke perkembangan teknologi untuk sumber daya alam sebenarnya nah itu dia menciptakan sistem dan algoritmanya sendiri untuk di sistemnya dan menggunakan alat-alat yang memang sudah ada yang bisa membaca itu secara otomatis dan bisa disambungkan langsung ke sistem dan itu dia sebenarnya yang dikembangkan oke sekarang kita bergeser ke wilayah tengah ya ada istilahnya wilayah hulu atau hulu hilir saja sejak ini masih hulu hilir ada sih yang kayak diendregangkan itu hulu hulu juga sih sebenarnya karena kan dia dataran tinggi kalau kita bicara das sadang gitu daerah aliran sungai sadang berarti kan saya membayangkan ada yang di hulu terus kemudian ada yang di tengah tengah yang di hilir itu juga kita diskusinya kita cuman kita mau bilang enregang tengah tapi karakternya karakter cataran tinggi juga jadi pendekatannya pendekatan hulu juga hulu das pendekatannya juga PS juga PS dan bergerak dari hilir cuma pinrang berarti dari oh sorry berarti ada 4 kabupaten ya Toraja Utara Toraja enregang dan pinrang jadi kalau mau diklasifikasikan 3 kabupaten itu di hulu pinrang itu di hilir berarti secara pendekatan hanya ada 2 pendekatan dulu dan pendekatan hilir tadi ketika kita bicara pendekatan dulu itu lebih fokus ke perhutanan sosial dan bagaimana menambah nilai ekonomi dari apa yang mereka kerjakan selama ini dalam konteks kasih pertanian penggunaan begitu ya nah kalau di hilir apa ceritanya di hilir kan sebenarnya ya kalau bisa dibilang mereka lah yang paling terdampak sebenarnya kan waktu awal-awal kami mengusulkan programnya kan yang kita tahu bahwa ada satu dusun tenggelam disana terus kemudian apa namanya kita lihat memang ini bawaan sedimentasi dari apa namanya dari hulu sehingga merubah pola aliran sungai yang dulunya ini apa namanya pemukiman nanti jadi sungai dan nanti berubah lagi bertindah lagi jadi itu mereka ya harus kalau tidak bisa beradaptasi itu bagaimana caranya kan itu menjadi sasaran kita pertama di mana di hilir untuk menguatkan kapasitas beradaptasi mereka kita apa namanya memberdayakan kelompok pemuda sebenarnya pemuda melalui kelompok peduli perubahan iklim nah itu kita latih latih untuk menjadi kita bisa bilang kayak pemerhati lingkungan pemerhati lingkungan apalagi yang berpesan dengan desanya dan mereka ini yang kami bilang kenapa kok bisa ya mereka sangat bersemangat sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini ya kami menganggap karena memang mereka merasakan langsung dampaknya dampak itu nah selain juga selain dari kelompok pemuda di Higert juga kita kuatkan juga kita juga pakai pendekatan-peningkatan ekonomi juga melalui produk-produk ini apa sumber daya-sumber daya pesisir yang ada di Pintra khususnya ya itu ada rumput laut dan ada salak juga yang memang kita identifikasi di awal oh iya ada potensi ini kenapa tidak dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi juga di desa makanya itu pendekatannya kalau tadi di Hulu PS untuk kelompok-kelompok tani hutan sini kelompok pemuda dan kelompok perempuan juga kita dorong di Hulu juga sih sebenarnya kelompok perempuan untuk kelompok usahanya itu kita bagaimana mendorong keterlibatan aktif perempuan di di dalam apa namanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif bicara program ini kan ada ada intervensi atau ada pendampingan yang kemudian dilakukan ke berbagai ke berbagai stakeholder yang ada di di sana dalam konteks misalnya kelompok kandungan terus kemudian ada perempuan juga kemudian juga ada pemuda di nah bagaimana memasukkan atau memberikan konteks pengetahuan bagaimana memberikan pengetahuan yang awalnya mungkin mereka sama sekali tidak pernah mendengar begitu ya apa itu perubahan iklim sampai kemudian yang Bang Uta cintakan jadi mereka terutama pemuda pemuda itu kayak tadi Bang Uta sampaikan kami aja kaget dengan apa yang mereka kemudian kok mau melakukan hal seperti ini apa sih yang yang disampaikan ke mereka sehingga mereka mau bergerak secara komentar sebenarnya untuk ini kan untuk strategi kita jadi memang kita melakukan pendampingan itu kita betul-betul lift in di sana jadi proses peningkatan kapasitas itu tidak memantuman saja hanya dari pelatihan pelatihan itu hanya suplemen sebenarnya karena kita mendatangkan narasumber yang kompeten tapi untuk menginternalisasi pengetahuan itu supaya tetap terjaga kita dengan melakukan apa namanya kita liftin di sana kita tinggal untuk membicarakan itu tiap hari sehingga mereka dari alam bawah sadarnya mengingat terus apa sih sebenarnya ini ternyata ada kapabel yang melakukan ini dan ternyata ini manfaatnya jadi upaya-upaya pendampingan juga itu yang kita tinggal hampir 20 bulan lebih di di desa itu yang bikin mereka makin mengetahui dan makin cepat paham tentang apa sih yang perlu dilakukan untuk beradaptasi fungsi pendamping untuk internalisasi pengetahuan itu sangat penting inilah juga yang jadi bagus untuk jadi pembelajaran program bahwa jangan sampai program hanya datang sekali kasih pelatihan datang kasih bantuan tapi tidak didampingi hampir secara intensif nah itu yang coba kami lakukan sehingga kami ada pendamping lapangan yang memang harus setiap hari ke desa bahkan pas setiap proyek pun mereka masih aktif berkomunikasi dengan masyarakat desanya untuk melihat kebutuhan apa yang mereka ya apapun yang mereka butuhkan nah itu dia jadi pendamping lapangan ini juga mengambil informasi jadi bukan cuman kita yang memberikan pengetahuan tapi kita juga yang menangkap pengetahuan pengetahuan lokal dari mereka informasi apa yang kita dapat apa kebutuhannya atau seperti apa dinamika yang ada di desa sehingga kita tahu kita mau bikin yang seperti apa karena kan kita juga kadang merencanakan sesuatu ini belum tentu pas dengan kebutuhan mereka nah itu kan kita butuh tinggal di sana untuk memahami apa yang terjadi di desa teman-teman pendamping lapangan membuat catatan catatan lapangan kemudian dia bawa ke tim kita analisa kemudian mengeluarkanlah keputusan bahwa ya inilah yang harus kita lakukan kita bawa kembali ke mereka kita bikin diskusi kita bikin diskusi kelompok akhirnya ini jadi prinsipnya benar-benar partisipatif sebenarnya seperti itu menarik menarik itu tadi bertemunya pengetahuan lokal dengan pengetahuan yang para pendamping atau pengetahuan yang kita bawa itu kan ada proses internalisasi ada proses pencatatan dan ada proses yang kemudian dilakukan selama kurang lebih pelaksanaan program nah dari pengetahuan pengetahuan itu bagaimana memastikan pengetahuan itu tertatap dengan rapi di level capable itu kan pengetahuan yang berserak atau hunting betul nah itu dia kita kan di capable punya tim untuk itu tim knowledge kita punya tim knowledge management jadi teman-teman yang semua sudah punya porsi masing-masing misalkan untuk di level desa di level desa itu pendamping lapangan membuat catatan lapangan yang betul-betul apa yang mereka dapatkan mereka mendapatkan data informasi tentang apa yang terjadi disana berdasarkan observasi atau hasil diskusi kemudian dari data dan informasi dibawa ke level di atasnya itu yang akan mereka analisa analisa kenapa begini mempertemukan ini menjadi apa namanya menjadi pengetahuan pengetahuan ini yang kemudian apa namanya yang akan menjadi langdasan atau langdasan untuk menentukan kebijakan apa baik itu dari manajemen untuk melakukan kegiatan apa dan desain kegiatan seperti apa yang kita lakukan di di desa nah di menghasilkan pengetahuan ini tim akhirnya tim knowledge management yang membuat sistemnya misalkan dari catatan lapangannya dibuat seperti apa di coding seperti apa dan kemudian diolah dan dijadikan produk seperti apa nah itu dia yang bisa digunakan juga untuk baik itu PMU sendiri ataupun menjadi produk yang bisa digunakan juga oleh kelompok sasaran ya misalkan kita kita kemarinnya kita melihat ada kegiatan budidaya baik itu di hulu atau di hilir kita sudah memberikan pelatihan tapi bagaimana caranya kalau mereka mau melakukan juga budidaya yang serupa misalkan masyarakat mau melakukan kan kita cuma bikin plot-plot demonstrasi saja bukan juga plot demonstrasi karena kita bikinnya cuma kecil untuk sementara bagaimana kalau mereka mau mengembangkan sementara jangan sampai pengetahuannya sudah agak agak hilang makanya kita membuat membuat modul modul untuk mereka gunakan supaya kalau kapan hari mereka mau bikin juga sistem budidaya mau juga bikin rumah bibit misalkan mereka sudah ada panduan ada pegangan begitu pun juga dengan kita memberikan bantuan peralatan misalkan untuk ekonomi produktifnya lantas kalau kita sudah tinggalkan mereka bingung nanti alatnya kalau mau dirawat atau ada ada yang ada yang rusak atau ada yang agak dilupa bagaimana cara ini cara apa namanya cara pengoperasiannya itu bagaimana kita juga bikinkan modul juga untuk itu dan yang ini juga sebenarnya yang jadi fokus kita bagaimana merekam semua pembelajaran-pembelajaran baik dari program yang tentunya ini bisa dipakai untuk misalnya bagi kami program selanjutnya kita bisa belajar dari situ ataupun ataupun pihak-pihak lain yang ingin melakukan program penampingan yang mereplikasi program itu kita bikin memang buku buku apa namanya buku untuk pembelajaran untuk program ini jadi ceritanya buku itu dibuat memang betul-betul dari catatan-catatan lapangan dari pendamping yang kita coba apa namanya narasikan kita menulisnya secara deskriptif sehingga ini lebih mudah untuk lebih mengalir untuk dibaca jadi bukan sekedar memperlihatkan apa sekedar showcase saja tapi memang lebih banyak kita melihat seperti ini realitas desa sebenarnya jadi tidak sesederhana kita membuat langsung kasih dorang ke satu desa tapi tidak kita memang ada ada dinamika di desa yang terjadi dulu sehingga kita harus ada strategi-strategi atau taktik-taktik untuk mengantisipasi seperti itu nah ini menarik nih bagaimana meredam dinamika yang terjadi di desa ada berapa belas pendamping di desa kita punya empat belas desa dampingan lima belas malah enam belas karena satu desa di Toraja kan ada dua satu jadi dua desa jadi ada lima belas di berarti dua belas pendamping dan ada juga dua orang pendamping yang memang dari awal mendokumentasikan cerita-cerita program jadi memang ada yang khusus yang mendokumentasikan menarik saya pengen pengen tahu atau pengen dengar cerita di daerah dampingan dimanapun Indonesia itu selalu ada dengan nikah misalnya pemerintah desa relatif tidak kooperatif atau belum kooperatif atau sebenarnya temuan-temuan apa di level desa yang kemudian menjadikan ini tantangan di awal dan bagaimana menyelesaikannya apa peran pengetahuan untuk kemudian menjadi media untuk menyelesaikan dinamika itu ada kita ceritakan di buku tentang itu tentang satu desa itu yang memang awalnya berterima karena melihat ini adalah peluang tapi di tengah-tengah perjalanan dia melihat seperti ini bukan seperti yang saya mau dan akhirnya kepercayaan mereka terhadap terhadap program ini kepercayaan pemerintah itu pemerintah desa itu mulai memudar dan kita bahkan mulai tidak diperhatikan kita mulai sudah mulai tidak kooperatif tapi kita tidak berhenti kita tidak berhenti kita tetap tinggal disana kita tetap tinggal kita tetap apa namanya mengorganisasi masyarakatnya sampai kita bisa bilang tunggu nanti kelihatan hasilnya akhirnya di akhir kita sudah memperlihatkan hasil kita memperlihatkan bahwa satu desa ini berkembang sudah punya produk misalnya kemudian bagaimana kita meng-engage pemerintah apa namanya meng-engage pemerintah dan sudah ada dukungan kebijakan bahkan kelihatan bahwa pucuk pemerintah di kabupaten juga sangat mendukung sangat mendukung programnya jadi sudah kelihatan bahwa ini memang bukan program asal-asalan datang saja akhirnya pada akhirnya pemerintah desa yang awalnya skeptis dengan kita malah menjadi yang paling aktif misalkan ada yang cerita seperti itu makan sampai sekarang masih kontakan padahal sudah sempat skeptis nah itu karena kita memang tidak berhenti hanya karena seperti itu masih banyak cara-cara lain apalagi kalau memang niat baik kita datang dengan niat baik kita datang dengan perencanaan yang baik dan di masyarakat juga itu memang membutuhkan itu itu kenapa tidak kenapa kita harus berhenti itu sebenarnya bisa dibilang begitu kalau kalau saya jauhnya dablek saja tabrak tabrak saja nah dari sekian bulan program terus kemudian banyak pendekatan yang dilakukan banyak vitamin juga yang terjadi baik di level desa membutuhkan kabupaten dan bahkan provinsi menurut bang utak pembelajaran apa yang paling bisa disampaikan ke orang dari program ini mungkin satu dua atau tiga ya itu yang namanya program seperti ini kita melihatnya apa yang menurut kami apa yang bisa membuat ini semua berhasil kalau memang semua mendukung jadi kita mengorganisasi di level level masyarakat level desa tapi ada memang juga yang fokus untuk menyelesaikan persoalan di level level yang lebih di apa setelahnya kayak di level kabupaten atau di level provinsi nah itu juga sebenarnya dua gerakan yang kadang orang melihat itu terpisah kadang melihat ya kita hanya fokus membahas di desa saja tidak perlu melakukan advokasi di level pemerintah nah ini dua-duanya harus sebaiknya harus jalan supaya dipertemukan apa kepentingannya dan itu dia sebenarnya jika program mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah juga sebagai pengambil kebijakan itu malah makin mempermudah untuk apa yang mau kita capai di level desa dan ya syukur untuk di empat kabupaten dampingan kita penerimaan pemerintahnya sangat bagus karena memang kita apa namanya memperlihatkan memperlihatkan bahwa ini adalah potensi ini potensi potensi kabupatennya ini bisa dikembangkan seperti ini walaupun mungkin di awal ya namanya kalau kita cuman memperlihatkan potensi saja mungkin belum ya tapi pelan-pelan diperlihatkan sampai akhirnya di akhir ya betul ada manfaatnya ada manfaatnya akhirnya mereka memberikan segala dukungannya ya dan itu itulah yang bermanfaat bagi khususnya di level desa makanya itu kita juga menguatkan bagaimana aksi kolaborasi di level pemerintah contoh misalkan di di hulu ketika kita bicara PS bagaimana selain PS kelompok di desa kita juga menguatkan pokja kelompok kerja perhutanan sosial yang ada di level kabupaten itu kan kita di tanah tora aja sudah ada jadi semua instansi semua instansi mengambil peran untuk untuk PS karena kan perhutanan sosial tidak hanya bicara hutan tapi juga bicara tentang masyarakat nah kalau masyarakat kan urusannya siapa urusannya urusannya pemda urusannya semua dinas mungkin ya yang berkaitan makanya itu ada pokja PS dan kita apa namanya kita kuatkan pokjanya kuatkan aksi kolaboratifnya untuk bersama-sama apa rencana kerja mereka itu juga diarahkan untuk kelompok-kelompok PS seperti itu nah ini yang biasa terjadi di organisasi pemerintah seperti yang kita ini ya jadi tantangannya adalah bagaimana menceritakan pengetahuan yang kita dapatkan di level desa level kabupaten dan level provinsi bisa jadi itu sangat teknis bisa jadi itu juga sangat inspiratif tapi ada tantangan ketika kita menyampaikan ke publik yang lebih luas yang dia mungkin tidak tahu apa itu apa misalnya banjir misalnya atau apa itu perusahaan sosial apa itu KUPS dan sebagainya teman-teman knowledge management di KAPAPEL ini apa yang dilakukan untuk kemudian membukus pengetahuan yang kita temukan selama program untuk disedikan kepada publik dan publik menerima betul itulah tadi juga salah satu fokus program ini kan untuk pemulaan pengetahuan itu kita memang bagaimana mendisiminasikan juga pembelajaran pembelajaran program begitu audiovisual maupun text ya jadi kita nah itu tadi saya sempat sampaikan ada dua orang yang memang mendokumentasikan cerita program dari awal sampai selesai sehingga kita mendapatkan banyak cerita bahkan kita sampai bisa membuat satu video dokumenter film dokumenter yang menceritakan tentang bagaimana bagaimana perasaan mereka waktu apa karena dampak perubahan iklim kemudian apa yang apa bentuk adaptasi yang selama 20 bulan kita sama-sama lakukan apa namanya teman-teman program dengan masyarakat dan kemudian apalagi tentang apa namanya engagement dengan pemerintah itu kita ceritakan karena kita mengambil apa namanya audiovisualnya lalu kita sajikan dalam bentuk film untuk teks dalam bentuk buku bahkan kita juga melihat satu isu lalu kita coba untuk menyajikan dalam bentuk police brief kita melihat isu gender di PS itu adalah menurut kami hal yang masih kurang terperhatikan di dalam konteks PS khususnya di Sulsel kemudian kita bagaimana caranya kita menyampaikan ini ya bagaimana caranya kita menyampaikan pengetahuan ini kepada pihak-pihak yang punya wewenang untuk itu nah kita mendorong rekomendasi kebijakan untuk khususnya untuk panduan teknis bagaimana caranya biar isu gender ini lebih diperhatikan di PS itu juga salah satu yang kita kerjakan nah kemudian selain itu kita bagaimana juga menjaga seperti tadi yang Mas Arief bilangkan bagaimana menjelaskan PS menjelaskan adaptasi ya kita buat ini buat infografis atau buat poster-poster lalu kita pasang di kantor desa kita pasang di apa namanya di sekretariat kelompok dan pingan begitu pun juga dengan apa namanya instansi di kantor-kantor instansi pemerintah yang mungkin melihat perubahan iklim hanya bicara cuaca sebenarnya kita bisa bicara manusia dalam perubahan iklim jadi bukan penanganan perubahan iklim bukan cuma dilakukan dengan penanaman pohon atau seperti apa ternyata apapun yang bisa kita lakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat itulah bentuk adaptas yang bisa kita dukung dan semua pihak bisa mengambil peran itu ya makanya kita ya pasang-pasang kayak infografis di kantor-kantor yang terlihat ada ternyata yang namanya adaptasi ada yang ternyata ada bedanya dengan mitigasi seperti itu juga kita coba buat oke bang Muta menarik terima kasih banyak atas ceritanya kalau saya boleh menyimpulkan nanti mungkin kalau keliru gini ya tapi saya menyimpulkan gini adaptasi perubahan iklim itu tidak hanya bicara soal bagaimana alam beradaptasi tapi juga manusianya dengan meningkatkan resilien terhadap dampak dari perubahan iklim yang terjadi nah meningkatkan skill kalau bisa dibilang gitu ya skill manusianya untuk apa resilien terhadap perubahan iklim nah skill itu ditingkatkan basisnya adalah pengetahuan tadi kan ada transfer pengetahuan baik pengetahuan lokal maupun pengetahuan dari program yang kita bawa skill itu kemudian menciptakan kolaborasi dan di ujung bagaimana pemerintah daerah punya peran yang sangat signifikan ketika desa yang kita dampingi cenderung cenderung tidak menerima program ini terus kemudian ada support atau dorongan dari pemerintah daerah sehingga desa ini kemudian mau menerima tentunya juga dengan bukti-bukti bahwa kita juga memberikan potensi desa dan meningkatkan kapasitas manusianya begitu juga dengan di level kabupaten ada pengetahuan-pengetahuan di level tapak yang kemudian menunjang terbentuknya pokja perutaran sosial pokja yang kemudian bisa dibuat di level kabupaten maupun provinsi untuk memastikan bahwa adaptasi perubahan ini terjadi di level tapak begitu kira-kira terima kasih terima kasih teman-teman sudah menyaksikan diskusi dengan mas utah dan teman-teman di program kapabel selama di selatan kita akan kita akan ketemu lagi di utas kemitraan selanjutnya dengan darah sumber sumber hebat lainnya terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih